Oke, perempuan usia 52 tahun ke UGD, keluhan nyeri mendadak, bengkak, nyeri sendi kaki sejak 2 hari yang lalu Saat periksa didapatkan hiperemes adema terbahangat pada MTP1 Hasil lab didapatkan asam uratnya tinggi, tata laksana yang tepat Diagnosisnya apa sih dia? Diagnosisnya dia adalah artritis kut atau asam urat Dia nyeri sendi karena kadar asam urat yang tinggi Dia datang pas keluhannya lagi nyeri Kalau dia itu datang pas keluhan lagi nyeri, maka pilihan utamanya itu adalah kolkisin Nah, gimana tata laksana algoritmanya? Oke, kayak gini ya Untuk mengatasi serangan akut atau serangan yang saat itu juga Lini pertama itu adalah diberikan kolkisin Efektif untuk 24 jam pertama setelah serangan nyeri timbul Kemudian terapi tambahan lainnya itu kortikosteroid Obat-obat dan steroid untuk menekan respon inflamasi Kayak dexametason dan sebagainya Kemudian ada NSID Ya, kayak paracetamol, natrium diclovenak dan sebagainya Nah, ini kan untuk serangan akut nih Nah, sedangkan untuk mencegah serangan berulang Itu diberikan analgesik dan kolkisin yang dosis rendah Sedangkan untuk mengelola hiperurisemi supaya dia tidak terjadi komplikasi Diberikan obat penurun asam urat dan juga modifikasi gaya hidup Kayak makan-makanan yang rendah asam urat, yet sehat, dan sebagainya Obat penurun asam urat apa sih? Contohnya para alopurinol ini ya Cuman alopurinol ini dia tidak boleh diberikan pada saat serangan akut Atau pada saat pasien datang pas lagi nyeri Kecuali kalau dia udah rutin minum alopurinol sebelumnya Oke, natrium diclovenak ini juga sebenarnya bisa diberikan Cuman tata laksana yang paling tepat disini utamanya kolkisin Asam urat, dia diberikan tapi bukan yang paling tepat Sama paracetamol juga NSID Oke?